Selamat datang di materi kelima bab protista Nah sebelumnya kita sudah mempelajari tentang beberapa tentang protista Yaitu dari ciri-ciri dari protista, ciri pembeda, jenis-jenis dari protista Seperti jenis protista mirip hewan, mirip tumbuhan, dan mirip jamur Nah sekarang kita akan mempelajari materi tentang peranan protista bagi kehidupan di bumi Protista memiliki peranan yang bermanfaat dan juga memiliki peranan yang merugikan Nah saya akan sebutkan beberapa peranan protista bagi kehidupan di bumi Kita mulai dari peranan protista yang merugikan bagi organisme atau kehidupan yang ada di bumi Peranan yang merugikan antara lain Protista yang merugikan pada manusia Contohnya Plasmodium SP Yaitu penyebab dari penyakit malaria Trypanosoma gambiens Penyebab penyakit tidur Trypanosoma cruzi Yang menyebabkan penyakit cangas Yaitu yang menyerang pada otot, jantung, dan syarab Terus Trypanosoma brusei Penyebab dari demam nagano Yaitu penyakit yang pernah melanda di negara-negara Afrika Terus Leismania donovani Penyebab Kala azar Yang menyerang hati, limpa, dan tulang Balantidium coli Penyebab selaput lepih Entamoba gingivapis Penyebab bauta sedap pada mulut dan radang gusi Entamoba histolitisa Penyebab kerusakan pada jaringan usus manusia Seperti diare Nah ada juga entamoba harmoni Yaitu yang sama menyerang pada usus manusia Tetapi menyebabkan penyakit disentri Selain bisa merugikan pada manusia Protista juga ada yang merugikan sebagai penyebab penyakit pada hewan dan tumbuhan Contoh protista yang merugikan pada hewan dan tumbuhan antara lain Trisomonas poetus Penyebab keguguran pada kambing Trypanosoma equiferdium Penyebab penyakit turin pada kuda dan keledai Trypanosoma vivax Penyebab penyakit pada domba Nah itu yang menyerang pada hewan Kemudian yang menyerang pada tumbuhan Contohnya Protista pitopthora Yaitu jamur karat putih Terus pitopthora faberi Yang hidup parasit pada tanaman karet Pitopthora investan Yang menyebabkan penyakit pada tanaman kentang Pitopthora falmifora Penyebab parasit pada tanaman lada, kelapa, dan coklat Pitopthora nikotin Penyebab penyakit pada tumbuhan tembakau Dan pitium Yaitu protista yang menyerang pada pangkal kecambah Nah jadi itu ya beberapa peranan protista yang merugikan bagi kehidupan Dan tentunya masih banyak lagi peranan yang merugikan dari protista Sekarang kita beralih pada peranan protista yang bermanfaat Dan menguntungkan bagi organisme yang ada di bumi Beberapa manfaat protista antara lain Seperti protista yang hidup bebas di air tawar Contohnya Euglena viridis Protista ini bisa digunakan sebagai indikator polusi Suatu air Dan ada juga protista jenis poraminifera Yaitu sebagai indikator adanya minyak bumi di daerah tersebut Selanjutnya ada zoplankton Di ekosistem perairan Yaitu berperan sebagai makanan ikan Seterusnya ada entamobacoli Yang hidup di dalam usus besar memalia Dan berperan dalam proses pembusukan sisa-sisa makanan di dalam perut Terus ada juga radiolaria Ia memiliki kerangka dari zat kersik Nah radiolaria ini yang telah mati akan meninggalkan sangkangnya Dan membentuk sebuah tanah radiolaria yang dapat digunakan sebagai bahan penggosok Terus protista bernama paramesium Ini juga bisa digunakan sebagai indikator polusi air Namun yang disebabkan oleh zat organik Ada juga chlorella Ini berperan sebagai produsen di ekosistem perairan Terus ada yang namanya diatom Yaitu sebuah alga yang mengandung silikat tanah Nah diatom ini sering digunakan sebagai penggosok Isolasi bahan bakar industri kaca Dan juga penyaring bakteri Nah beberapa protista juga dapat dimanfaatkan sebagai obat, makanan, maupun kosmetik oleh manusia Seperti contohnya chlorella Yang digunakan untuk suplemen makanan, obat-obatan, dan juga bahan kosmetik Terus ada forvira Digunakan sebagai suplemen makanan Rodimania palmata Sebagai sumber makanan Makrokristas pirifera Pencegah penyakit gondok Makrositis digunakan untuk makanan suplemen hewan ternak Gelidium gracilaria itu sebagai bahan pembuatan agar-agar Dan Ascofilum Yaitu digunakan sebagai pengental produk makanan Seperti sirup, coklat, permen, keju, dan es krim Nah jadi itu ya Beberapa protista yang berperan bagi kehidupan di bumi Dan pastinya Masih banyak lagi jenis-jenis protista dan peranannya masing-masing Semoga apa yang saya paparkan tadi itu bermanfaat untuk teman-teman semua Jika ada yang mau ditanyakan atau tidak dimengerti Tentang materi kali ini Tulis saja di kolom komentar Dan jangan lupa untuk pelajari materi selanjutnya Sampai jumpa lagi di materi-materi selanjutnya Terima kasih telah menonton